Oke guys, mari kita masuk Oke Fabio Oh mau nunjukin kesini Oh kesini Kita lihat kamar Fabio Aduh panas banget ini Fabio Lagi siang-siang Ampun ya Panas kan Panas Hai The Gwins Hai The Gwins Selice Selice Jadi guys Kali ini aku mau home tour Oh di Seligian Berarti ganti Kali ini aku mau Egois di channel Selice Berarti home tournya sambil makan kayaknya Jadi ini guys Gitu ya Jadi di channel Selice bakal bervariasi Gak cuma mukbang doang Kalo kalian setuju Kalian like, share Terus komen juga Kalian setuju atau engga Kalo selice gak cuma tentang makan My life atau home tour Nah kali ini tuh home tour guys Karena banyak banget ya yang nanya Home tour pasca kita punya anak Jadi kan kita selalu update Waktu kita beli rumah Kita ngisi furniture Biasanya kita selalu update di channel Seligian Kalian bisa lihat Nah tapi sekarang tuh banyak banget perubahan Dan channel Seligian udah kayak udah lama gak aktif Jadi kayak udah sekalian aja di Selice Nah jadi kita langsung aja Home tour setelah punya anak Yeay dimulai dari depan Selamat datang Selamat datang Ada Kalo saya di channel Seligian belum tumbuh nih guys Mamunya udah lebat banget Ini baru banget dipotong satu hari Kalo didiemin satu bulan Wah dia udah lebat banget Terus Taman tuh banyak perubahannya juga Dulu tuh kayak kita gak sempet urus taman Sekarang kita ada waktu Waktu lagi hamil ya bang ya Iya Kita rapi-rapihin Iya Ini dia jadi taman kita Kalian inget gak tanaman ini Oh iya Tadi ya ini dipot Di belakang Pinang merah Sekarang kita tanem di tanah Dan dia tumbuh cukup subuh Terus kita sekarang buat pager Biar lebih private Terus kita desain ini Pake rumput gajah mini Dan ada beberapa aksen Batu-batunya Iya jadi ini kita bikinnya minimalis aja sih Terus kita ganti ke tapang Awalnya kan ketapangnya tuh Yang gede banget gitu ya Nah ini ketapang Farigata Farigata namanya Jadi kayak dia gak akan merusak Fondasi tanah gitu loh Struktur tanahnya Biasanya Kalo ketapang yang biasa tuh Kalo udah gede banget Dia bakal ngerusak Bukan ngerusak ya Kayak lebih karena Akarnya menjalar Akarnya tuh besar Kuat Jadinya dia bisa mengubah Fondasi gitu Takutnya gitu Jadi Gitu deh Terus ini ada Batu-batu Untuk kita jalan Nah Terus ini Kan sebenernya tanah kosong ya guys Ini kita jariin Nyemuran aja gitu Tempat nyemur-nyemur gitu Iya Terus ini ya Tanaman yang udah lama juga Kita pilih disini Terus di belakang tuh Ada area Service room Jadi tempat Nyuci dan nyetrika Ada di belakang sana Iya disini Oke guys Mari kita masuk Nah di dalam ini banyak banget Perubahannya Nah jadi perubahannya dari yang pintu Pintu otomatis itu Dulu kan manual Sekarang udah otomatis Karena banyak penduduknya disini Dan ini guys Yang terbaru lagi Yaitu ada Treatmeal Jadi waktu itu sempet Mace Itu gak sempet Olahraga sama sekali Dan rasanya tuh Aneh banget Karena kan aku biasanya olahraga Nah Karena saking sibuknya Urus Fabio Dan gak bisa keluar Jadi udah beli Treatmeal Supaya aku lari Dan ini treatmealnya kepake ya guys Ya gak yang Jadi jemuran Jemuran baju Dan lain-lain gitu Terus yang pasti Kalau punya baby itu Pasti ada stroller minimal Nah ini Fabio lagi suka banget Main sepeda ini Jadi Jalan-jalan keliling komplek Udah sih yang berubah itu aja Terus Ini dia yang berubah Tuh Jadi Playground Fabio Jadi kita mengorbankan sofa-sofa Dan yang kita pertahankan hanya Ini Sofa lipat Sofa bed Jadi kan ada sofa yang Pewe banget Yang Bisa Kita bisa kayak sambil tiduran Goyang-goyang gitu kan Iya Nah itu tuh jadi di atas Ntar kalian lihat aja Nah ini demi anak ya Iya jadi Nongkrongnya cuma bisa disini Iya Terus meja bulet-buletnya Kita geser ke samping Iya bener Ya yang penting ada Arena bermain untuk Fabio Dan dia Pewe banget sih disini Iya Pokoknya ini tempat favorit Fabio Number one Disini Dan ada dua box nih Ini tempat mainannya dia Wow Satu tempat mainan Satu tempat buku-buku Terus ada bola-bola juga nih Nih Bola-bola Terus mainan Jadi aku tuh mengusahakan Membeli mainan yang manual Bukan yang Apa sih manual istilahnya Melatih kecerdasan otak gitu loh guys Bukan yang kayak nyala-nyala Heboh gitu Apa? Tradisional Ya mainan yang tradisional nih Kayak gini-gini Aku utamainnya Nih ada bikin-bikin Bloks gitu Susun-susun Kayak gitulah Jadi ngelatih kecerdasannya dia Sama potong-potong buah sayuran Cowok juga harus pintar masak ya papanya Nah terus kalau untuk kitchen Paling lebih penuh aja Karena ada ini dia guys Automatic UV Endory Sterilization Ini untuk Fabio Jadi kayak Alat makannya harus steril Terus ini ada slow cooker juga Untuk dulu Fabio MPAC Sekarang sih udah pintar ya Makannya udah kayak orang gede Tapi tetep alat makannya harus steril Terus jadi ada ini peralatan high chairnya dia High chairnya ditaruh sini guys Nih high chairnya ditaruh disini Jadi Fabio makan disini Mamahnya disini Papahnya disini biasanya Gitu Udah sih yang berubah itu aja Oh sama Kulkas Kalian sadar gak sih Kalau Ada anak kecil Pasti kulkasnya Gak bisa polos Elegan Kayak biasa Nih guys Ini tuh Fabio suka banget mainan magnet-magnet Kulkas Jadi ada excavator Kalau cowok ya Jet Rocket Aduh pokoknya ini masih banyak lagi sih koleksinya Tapi yang ditempel baru segini aja Padahal kayak ada puluhan gitu Wow Terus Ada ini nih guys Yang membedakan Ini tuh Training Tower Jadi Anak bisa belajar cuci tangan sendiri Jadi dia naik sendiri Terus cuci tangan gitu Kayak mama papahnya Karena kan masih pendek ya Kalau anak-anak Oke Ada mama Ada mama Ada om Oli Mama 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 deh Sama mama Oh Oh Gini guys Iya Silahkan papah Jadi ada pager yang Biasanya dipakai juga oleh Teman-teman kita yang punya anak Ini supaya dia tidak kemana-mana ya Jadi pager yang aman untuk Anak kecil juga Karena locknya double atas dan bawah Iya nih Dan ini berfungsi sekali Iya karena Fabio suka Lari-lari 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 di sini Iya jadi Fabio baru bangun guys Dia baru bangun tidur dari Kamar mama papa Ini dia kamar kita Sudah ada bed railnya Iya Dan bed rail ini sangat Berguna Mantap Bisa ditutup ya Tutup Fabio suka Bobo di sini Dan main-main Dia merasa aman Loncat-noncat Goyang-goyangin bed railnya Terus kalo kita Mau ninggalin Fabio Dia lagi tidur Aman gitu orang saya Iya Fabio Oh mau nunjukin kesini tuh Oh kesini Iya Iya jadi Fabio udah tadi Nunjuk Mau ke wardrobe Tapi sebelumnya Mau kasih tau Ada kasur lipat Kasur lipat Papa gian Jadi Papa Bobo malemnya di bawah sini Nanti digelar kalo malem-malem Terus mama sama Fabio Bobonya di atas Iya Iya Fabia Karena Fabio suka Guling-guling Pengen space yang Sangat luas Nah ini dia Wardropnya gak ada yang berubah sih ya Oh ada yang berubah guys Karpet Jadi karpet Yang harusnya di bawah Itu jadi Di wardrobe Iya Fabia ya Terus karpet yang di wardrobe Jadi di kamar Mama papa Ya Oke kita ke kamar Fabio ya Iya Wah Fabio lagi pilot Gakau Nah ini dia Kursi Malas kita Akhirnya kita pindahkan kesini Untuk nyantai-nyantai Sambil melihat lukisan Iya gak Tapi kita suka duduk disini Ngobrol-ngobrol Juga Ya bisa diselonjorin juga kan Yaudah yuk Kita lihat kamar Fabio Ini kamar Fabio Oh iya Ini kamar Fabio Ini kamar Fabio Iya Gak atuh Gak atuh Gak atuh Gak atuh Oh mau ke sana Fabio Happy banget disini Karena aman Nah kasurnya di bawah Dia bisa guling-guling Kalau jatuh pun Lantainya tuh bukan keramik Ya lantainya Parkit Jadi empuk Dan ini parkitnya Kayak khusus gitu Emang untuk anak Jadi dia tuh Tebel dan empuk Mantap Gak sakit banget kan Walaupun Fabio Baru jatuh kemarin Sakit atau gak apa-apa? Oh iya Nah terus ini juga guys Ini penting banget Udah ditutup nih Colokan-colokan ya Balkonnya juga ada sedikit perubahan Kita tambahin rumput sintetis Karena setiap pagi Papagian suka ngajak Fabio keluar Untuk menghirup udara segar Kita keluar Liat-liat Fabio suka ngeliat motor Di jalanan sana Terus kita tambahin rumput sintetis Supaya sensory di cupnya juga Bekerja dengan baik Aduh panas banget ini Fabio Ini lagi siang-siang Yuk ampun ya ampun Wah Panas kan Panas deh Bagus Fabio happy banget di kamarnya Sangat kids friendly Iya Fabio Halo guys Halo Ini tunjukin Om Mollie Box kelinci Ini Isinya mainan Fabio Oke deh guys Jadi Sekian Lumayan ya Banyak banget perubahannya Dan Kalo bisa kalian ada request apapun Kalian komen di bawah Aku bakal usahain untuk bikin videonya kayak ini Karena banyak banget yang request Iya gak Fabio? Iya bener Request apa? Jadi Fabio happy Paling happy Main dimana Fabio? Fabio suka main dimana? Di bawah apa di atas? Eh Di situ Oh di bawah Gartel hidungnya gartel Lagi flu Oke deh thank you so much for watching everyone Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye channel lovers Bye 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 kiss bye Dadah Kiss bye nya gimana kiss bye Mwah